Pemirsa berdasarkan data dari BBBD Tanjung Jambung Barat, Jadwari hingga Agustus 2024, terdapat 29,5 hektare lahan gambu terbakar. Rata-rata terjadi di beberapa kejabatan yang ada di Tanjung Barat. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala BBBD Tanjung Barat, Sulfikri. Berdasarkan data dari BBBD Tanjung Jambung Barat, Jadwari hingga Agustus 2024, terdapat 29,5 hektare lahan gambu terbakar di beberapa kejabatan yang ada di Tanjung Barat, yang rata-rata disebabkan oleh ulah dari orang yang tak bertanggung jawab. Kepala BBBD Tanjung Barat, Sulfikri, membenarkan jika musim keparo saat ini, lahan kerap terbakar dan rata-rata merupakan lahan masyarakat, lahan sawit, dan semak pelukar. Kemudian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, hampir 8 kali terjadi kebakaran lahan dan lutan. Jadi kalau kita jumlakan dari beberapa kejadian yang sudah terjadi kebakaran ini, hampir 29,5 hektare sudah terbakar lahan di wilayah Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Itu per Agustus yang awal Agustus itu banyak kejadian itu apa? Ya, dari itu kita dari data di kita dari Januari hingga Agustus 2004. Mungkin hingga saat ini penghujung bulan ini belum ada, itu tidak terjadi ya? Kalau yang ini baru-baru ini terjadi, yang di desa Muntialo, tanggal 28 Agustus 2024, itu terjadi kebakaran lahan di, khususnya di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, hampir 2 hektare lebih kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Berarti mungkin itu himbawan gitu sendiri, mungkin apa dong kalau untuk kemasyarakat dan ini itu? Kita menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, kemudian kita menghimbau juga untuk masyarakat yang beraktifitas, selalu lalan di kawasan khususnya untuk wilayah di Gambut, kemudian banyak posisi lahan-lahan kering untuk tidak membuang rokok sembarangan, kemudian yang beraktifitas pancing untuk tidak membuang rokok ketika melaksanakan kegiatan memancing dan lain sebagainya.